Dapter aplikasi mining crypto yang berbahaya dan hapus kalau punya Oke guys, balik lagi di konten benci berita cryptocurrency Nah, di video kali ini saya bakal coba buat ngebahas apa aja sih daftar aplikasi mining crypto yang berbahaya dan jika teman-teman punya aplikasinya segera hapus ya So, apa aja sih aplikasinya? Langsung aja kita ke layar screen ya Oke, nah disini ada ya dikutip dari detiknet.com Nah, disini ada beberapa daftar aplikasi tambang crypto atau mining crypto ya yang berbahaya Dan teman-teman harus hapus nih kalau punya ya Oke, disini ada ya Nah, disini Google menghapus sejumlah aplikasi terkait mata uang crypto dari Playstore ya Nah, karena ketahuan merupakan aplikasi malicious oleh Trend Micro Di aplikasi malicious ini dideskripsikan sebagai aplikasi penambang mata uang crypto yang bisa membantu penggunanya untuk meraup keuntungan besar dan berinvestasi di bisnis penambangan crypto Nah, namun Yang terjadi sebenarnya adalah deretan aplikasi ini hanya menampilkan iklan dan menipu korbannya Untuk membayar biaya berlangganan sebesar 15 USD Nah, setiap bulannya dengan iming-iming meningkatkan hasil penambangan ya Nah, ini banyak banget nih aplikasi-aplikasi yang seperti ini yang emang di janang-janangkan bisa meningkatkan penghasilan tambang dengan beralasan harus membayar dulu gitu di awal ya Kayak 15 USD baru bisa mendapatkan bonus sekian Nah, disini ya kita lihat Nah, jadi Nah, padahal sebenarnya tidak ada penambangan crypto yang terjadi lewat aplikasi ini Nah, jadi apa aja sih aplikasi yang emang kayak gini gitu Dengan kata lain Nah, delapan aplikasi ini tidak memberikan keuntungan apapun terhadap penggunanya Dan untungnya Kini semua aplikasi tersebut sudah dihapus Nah, guys Sudah dihapus, guys Nah, jika itu teman masih ada yang belum terhapus Coba deh teman-teman hapus Jadi apa saja sih itu Langsung saja kita lihat ya Nah, jadi aplikasi apa saja yang baru dihapus Google Nah, disini ya pertama itu ada ByteFund ya Atau Crypto Cloud Mining Nah, teman-teman Ada kan di aplikasi BitFund ya Tulisannya BitFund Crypto Cloud Mining ya teman-teman Kalau ada di aplikasi teman-teman Di HP teman-teman Segera hapus ya Kemudian yang kedua itu ada Bitcoin Miner Sama Cloud Mining Yang ketiga itu ada Bitcoin BTC for Mining Cloud Wallet Kemudian ada Daily Bitcoin Reward Cloud Based Mining System Kemudian ada Bitcoin 2021 Terus ada Mine BitFro Atau Crypto Cloud Mining And BTC Miner Kemudian ada Ethereum For Mining Cloud Nah, jadi Teman-teman Cek lagi HP-nya Ada nggak sih aplikasi-aplikasi berikut ini Teman-teman bisa cek Nah, aplikasi-aplikasi berikut ini nih Nah, teman-teman ya Ada nggak sih Nah, kalau ada Teman-teman hapus Nah, jadi Nah, disini ada Nah, sayangnya Meskipun Sudah dihapus dari Play Store Play Store Ya, pengguna yang sudah Terlanjur mengunggah Atau Mengunduh aplikasi Dan menginstallnya Harus menghapusnya Secara manual Nah, tentu harus secara manual nih Nah, sebelumnya Perusahaan Keamanan Lockout Juga menemukan Adanya lebih dari 170 aplikasi Android Yang menjadikan Peminat Matawang Kripto Sebagai korbannya Nah, jadi Kebanyakan dari aplikasi tersebut Menawarkan layanan Penambangan Matawang Kripto Lewat Cloud Guys Jadi modusnya adalah Korban akan diminta Membayar uang sewa Untuk Penggunaan server Nah, pelaku yang dijanjikan Dipakai menambang kripto Nah, namun Menurut Lockout Dalam investasinya Tidak ada Matawang Kripto Yang Dihasirkan Dari penambangan tersebut Guys Nah, jadi Berdasarkan analisa kami Mereka menipu Lebih dari 93.000 korban Dan mencuri Setidaknya 350.000 US Dollar Wah, jangan kan 350.000 US Dollar Guys Dari penggunaan Yang membayar Untuk aplikasi tersebut Dan membeli Upgrade Dan layanan tambahan Yang ternyata Falsu Tulis lockout Dalam laporannya Lanjutnya Jadi 25 dari 170 aplikasi tersebut Pun tersedia di Google Play Store Dan dijual dengan harga Mulai dari 11 US Dollar Sampai 21 US Dollar Menanggapi laporan tersebut Lockout Nah, Google pun menghapus 25 aplikasi tersebut Dari Play Store Play Store Play Store lah Namun sisanya Masih beredar di App Store Pihak ketiga Demikian Dilansir dari iPhone Arena Ya Nah, jadi Teman-teman Itu dia Beberapa aplikasi Yang Beberapa aplikasi Mining crypto Yang berbahaya Yang scam Menurut Detik Detik Inet.com Nah, jadi Teman-teman Gimana Ada gak sih Di HP teman-teman Atau sudah Teman-teman Menginstall aplikasi Aplikasi berbahaya ini Nah, kalau emang Teman-teman ada Dan sudah mencoba Sudah menginstall Teman-teman silahkan Hapus aja ya Karena itu semua scam Atau Emang tidak ada hasil Teman-teman Hanya terus-terus aja Membayar Untuk biaya Sewa Apapun itu ya Padahal Tidak dijanjikan Untuk bisa mendapatkan Penghasilan dari Mining tersebut Ya teman-teman Terus gimana bang Caranya saya Biar bisa Mining dengan aman Saya bisa Mining dengan aman Hanya dengan HP Ataupun saya punya Visi Seadanya Bisa gak bang Nah, bisa banget Teman-teman silahkan Saja komen Atau Whatsapp Nomor Whatsapp ada Di deskripsi Save aja Kemudian teman-teman Whatsapp Langsung aja Tanyakan bang Bagaimana cara Mining yang aman Dan Menghasilkan Walaupun speknya rendah Teman-teman bisa Langsung konsultasikan Di nomor Whatsapp tersebut Oke Jadi segitu aja dulu Video kali ini Mengenai Aplikasi scam Crypto Mining Nah So, jika teman-teman Tertarik Saya harap teman-teman Like, share Dan jangan lupa Bantu subscribe juga ya Semoga kita bisa Mencapai 1000 subscriber Di bulan September Ini ya So, terima kasih Sampai selesai Sampai ketemu Di video berikutnya